Dan salah satu keuntungan kakak Raymond adalah dekat dengan Pak Luhut, yang juga adalah tangan kanan Bapak Presiden kita. Bisa digunakan kedekatan dengan Pak Luhut dalam konteks untuk Nagekeo seperti apa kira-kira? Karena saya melihat bahwa, apa ya orang yang pingin jadi Bupati ya? Gaji itu kecil, yang besarnya cuma honor-honor. Kalau seandainya orang mau cari uang ya, mainlah proyek. Itu aja. Akhirnya korupsi. Korupsi, itu. Siap-siap. Siap-siap itu. Kita harus peka. Saya sudah sampaikan bahwa nanti teman-teman lain itu bilang, emang yang ngurus Nagekeo cuma dokter. Selamat datang di Podcast Orang Kita. Kali ini kita menjumpai seorang PJ Bupati, yang dalam dua bulan terakhir ini mengabdikan diri, sebagai pelayan masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Bapak Raymond Gajo. Beliau adalah Sekretaris Deputi Bidang Kemaritiman dan Energi pada Kemenko Marfes, Republik Indonesia. Beliau ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi PJ Bupati Nagekeo, dan dilantik oleh PJ Gubernur NTT pada tanggal 23 Desember 2023. Genap, dua bulan sudah beliau membaktikan diri menjadi pelayan masyarakat Nagekeo dalam dua bulan terakhir ini. Kita berbincang dengan Bapak PJ Bupati, Bapak Raymond Gajo. Bapak Raymond, aduh selamat sore. Terima kasih Kak Dando. Saya berterima kasih bisa hadir di tempat broadcast orang kita. Saya terserang. Salah satu orang Flores yang ada di Jakarta. Saya kenal Kak Nando punya kreativitas tinggi dan tim ini. Dan ini media yang sangat bagus untuk kita, keluarga-keluarga di Flores juga. Paling tidak tahu apa yang kita laksanakan di Jakarta. Dan juga ini sebagai promosi untuk daerah kita Flores. Saya sangat berterima kasih dengan orang kita ini. Siap, Bapak Raymond. Baik, dua bulan sudah. Ini nampak terkesan sebagai pulang kampung. Karena memang Bapak Raymond, orang Nagekeo, yang selama 20 tahun terakhir ini mengabdiakan diri sebagai ASN. Dan berpuncak karirnya saat ini sebagai Sekretaris Deputi Kemaritiman dan Energi untuk di Kemenko Marfes. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk orang-orang kita yang ada di pusat. Dan kemudian ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi PJ Bupati. Apa yang Bapak Raymond lihat? Sebuah pulang kampung biasa kah? Atau pulang kampung yang ada tugas-tugas khusus? Kalian Nando, ini seperti mimpi. Terus terang, dari SD kita di kampung, itu saya tidak pernah bermimpi bahwa saya kerja di Jakarta. Mungkin 2015 saya ingat, saya masuk Jakarta itu masih ingin melanjutkan studi. Tetapi, ya akhirnya tidak sempat, akhirnya balik lagi ke Kupang. Nah, saya sebenarnya pegawai negeri itu ada di Kupang. Dasarnya dulu saya di Pemda Provinsi. Kalau ingat Sumba Berdarah, tahun 1999, di situ masa kami untuk masuk menjadi pegawai negeri. Dan kami seribu orang di provinsi saat itu, formasi yang seratus orang, kami harus bersaing di seribu orang. Dan seratus itu termasuk saya. Sehingga pada saat awal masuk pegawai negeri, saya ditugaskan di Dinas Pertambangan Provinsi. Jadi saya ASN Provinsi. Tetapi di tahun 2004, saya hijrah. Saya sempat ke Jakarta, itu di perwakilan, itu tahun 2001. Ya, 2001. 2001 untuk melanjutkan pendidikan saya. Karena saya dulu basicnya D3 di Makassar Teknik Industri. Pada saat itu, pimpinan kantor pertambangan, Dinas Pertambangan, dia merasa apa ya, seperti sangat-sangat peduli kepada saya pada saat waktu saya bekerja di sana di bagian perizinan. waktu di Pertambangan itu di perizinan. Dan saya kena kebiasaan di Jakarta, kena 2015 sampai dengan 2019 ya. Ya, 2019 itu kan di Jakarta. Jadi biasa kerja sampai malam di sini. Jadi pas pulang Kupang, ya saya kerja juga sampai malam di kantor. Nah, pada saat itu, Pak Pimpinan Kepala Kantor memanggil saya, Pak Raymond, saya mau tempatin kamu jadi jabatan, dikasih jabatan, tidak mungkin karena pendiri kamu masih D3. Akhirnya saya bilang, terima kasih atas kepercayaan Bapak, tetapi saya minta, kalau memang Bapak mau berkesempat untuk saya, saya lanjut kuliah. Akhirnya saran dia, suruh lanjut kuliahnya di Kupang. Tapi saya bilang, jurusan di Kupang Teknik Industri tidak ada, Pak. yang ada di Jakarta. Tapi saran beliau, mendingan di Kupang. Kalau kamu di Kupang, berarti kamu bisa, saya bisa kasih tugas, kamu bisa lanjutkan pendidikan. Tapi saya bilang, enggak apa-apa, Pak. Yang penting saya di Jakarta, karena saya sebelum ke sini, saya sudah di Jakarta. Akhirnya pada saat itu, saya masih ingat, itu Bapak Benindun Bui. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya ditugaskan di perwakilan. Setelah itu tahun 2004, bulan Mei saya ingat, saya pulang ke Kupang. Pada saat itu, memang saya sudah berkomunikasi dengan salah satu kabak di KKP. Ibu Alina, Kementerian Kelautan. Pada saat itu, karena saya sering bantu dia untuk menyelesaikan tugas-tugas KKP. Waktu itu masih di MT Haryono. Pada saat itu, saya bulan Mei pulang untuk menyelesaikan ijazah. Akhirnya saya dipanggil untuk ke KKP. Saya sempat izin ke Pak Benny. Pak, mohon izin, saya pindah ke Kemenko Marves. Eh, ke Kelautan KKP. Bagaimana, Pak? Wah, silakan. Itu bagus. Akhirnya beliau sangat mendukung, sangat mensupport. Pada saat itu, belum dapat izin. Lo harus butuh. Akhirnya beliau bilang, udah, izin aja. Izin nikah. Terserah lo mau ke sana nikah atau enggak aja. Terserah lo, ya bentuk izin nikah supaya lama. Perseratannya apa? Perseratannya mentih lo jalan dulu. Akhirnya saya memang satu bulan sampai saya kerja di KKP untuk sementara sebelum mendapatkan izin resmi dari Pemda. Satu bulan ternyata izin saya itu dari KKP itu tidak keluar. Ditolak. Wah, itu memang karunia Tuhan. Makan saya bilang misteri of life. Ditolak itu kadang-kadang bagus ya? Gara-gara bukan. Karena saya jurusan teknik industri. Oke. Saya di pesisir waktu itu. Akhirnya ada memang Tuhan. Jalan-Tuhan. Saya melihat bahwa hidup saya ini diberkati oleh Tuhan. Asli. Karena pada saat waktu saya sudah hopeless di situ, datanglah salah satu kasut di bidang kepegawaian itu. Telepon saya, Pak Raymond sini. SK kamu. Sudah tolak itu ada di tangan saya. Tetapi, kalau kamu kenal dengan orang yang ada di BKN. Waktu itu Pak Rafael Jari. salah satu deputi, berarti surat ini yang bisa berubah. Saya bilang, oke. Itu orang tua kami di Jakarta. Akhirnya saya terima, saya dapat informasi itu. Sorenya saya telfon ke Pak Alex Jari. Kebetulan bos saya di pertambangan. Saya telfon ke Pak Alex. Pak Alex bilang, ini Pak, Pak, di mana? Saya ada di perwakian. Oke. Saya ketemu Pak, kita ke kakak. Ke Pak Rafael. Itu kakak beradik itu. Kakak beradik, Pak Alex Jari dan Pak Rafael. Orang marah. Orang sabu. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Alex. Akhirnya kami ke rumahnya Pak Rafael. Ada di, ini, di, daerah ini, Cempaka Putih. Pas sampai ke sana, kebetulan Pak Rafael itu ada di depan rumah. Saya masih ingat bahasanya itu. Ini orang gila, ngapain ke sini? Padahal saya nggak pernah ketemu beliau. Tetapi begitu dekat, dia menyapa saya seperti, sudah pernah kenal. Dia langsung bilang, ini pasti ada masalah kalau dia datang. Ya, benar. Waktu itu sampai saya bilang, mohon izin kakak saya betul datang. Saya mau mengikuti jejak kakak. Dulu, kakak bersama Pak Pitalo, dikirim sekolah dari daerah. Pak Pitalo pulang, kakak pindah. Kakak tidak pulang. Kakak pindah ke BKN. waktu itu. Ya, itulah. Saya ikut jejak bangun. Langsung dibangun. Sudah kau pulang saja. Bungkus peken pulang. Saya tahu itu hanya cuma, kesandaan. Kecandaan. Akhirnya saya pulang, pada saat itu setelah cerita pulang. Besoknya saya ditekon dari KKP, surat Pak Raymond sudah berbalik. Diterima. Diterima. Karena memang beliau sudah komunikasi dengan Pala Biro Kepegawin KKP. Setelah saya tiri surat itu, saya pulang ke Kupak untuk mengurus prosesnya. dan memang itu suatu keajaib. Saya rasa saya tidak tahu kenapa hidupnya. Pas naik di Line Air, saya masih ingat, Line Air pas ke Kupang, itu saya duduk bersama dengan Pak Almarhum, Franser Buluraya. Di samping saya. Terus itu, Pak Franser Buluraya sudah jadi wakil. Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Pak Franser Buluraya. Saya bilang, mohon izin, Pak. Saya mau pulang Kupang, mau ngurus pindah ke Kementerian Kelautan. Disambut dengan baik, Pak Franser. Itu yang kami harapkan. Ada orang kita yang ada di pusat. Kok malah senang? Senang. Langsung beliau sampaikan, besok lu ketemu dengan panas. Kontraius waktu itu. Eh Pak Fransuran. Profansuran. Lu menghadap Pak Fransuran. BKD. Bukan di kepegawaian di provinsi. Akhirnya saya sampai ke sana, langsung ketemu. Langsung ke surat saya itu sudah selesai. Saya langsung pulang. Itulah. Jadi semuanya sudah dikondisikan. Kondisikan itu. Saya makan. Makanya pada saat ini, saya ditugaskan ke sana memang, kalau mau dilihat, ya tidak pernah mimpi menjadi bupati. Anak dari Pantai Selatan, hanya bermodalkan ini kelapa, masa mau bisa jadi bupati, susah. Dari mana uang kita ada. Tapi itu kata pahlawan, misteri of life itu. Jadi, suatu misteri benar. Saya itu 2023 itu, saya sangat, apa ya, sangat mendapat berkat yang begitu besar. Di 2023, itu di bulan Maret, saya mendapat kesempatan, hadiah istimewa dari, Sekretaris Menteri BMN. Sebelum beliau posisi pun, beliau memberikan saya, kesempatan untuk mendapatkan, pekerjaan tambahan. Yaitu, Komisaris. Di salah satu anak perusahaan, Telkom. Cucu. Cucu Telkom. Cucu Telkom. Itu di bulan Maret. Mas, itu bulan Maret. Habis itu, di bulan, itu saya masih eselon 3. Eselon 3, eselon 3 saya sudah dapat, Komisaris. Itu yang tidak bisa dapat, tidak semua orang jarang dapat. Habis itu, di bulan Juni, saya mendapat kepercayaan, dari pimpinan untuk, menduduki eselon 2. Jadi Sekretaris Deputi, Deputi 1. Deputi, bidang, Kedaulatan Maritim, dan Energi. Jadi, jadi saya pas di Deputi 1, di saat itu, di bulan, Juni saya dapat eselon 2. Di bulan, saya sempat PLT dulu kan? Iya. Saya PLT lama di Deputi 2. Diputi bidang sumber daya maritim. Karena, saya pas masuk ke maritim itu, saya di situ Deputi 2. Saya, karir saya di bagian sekretariat itu, dari mulai dari, kepala seksi TU, Kabak Administrasi Umum, habis itu PLT, Sekretaris Deputi. Baru, Sekretaris Deputi. Saya cukup lama di, Kesekretariatan yang, mengurus tentang, keuangan, kepegawaian, dan, BN. Nah, itu yang, saya, ya, urusan-urusan, kepentingan pimpinan itu di situ, saya bekerja. Jadi, saya pas dapat, di bulan Juni, saya dilantik, dan, di bulan Desember, memang proses sudah ada. Pada saat itu, Pak Menko, sempat minta untuk, orang-orang yang, ya, cukup, ya, dipandang, mampu lah, yang berprestasi, ataupun, saya tidak tahu cara, cara pandang Pak Menko, tapi minta untuk, bisa pulang mengabdi, untuk mengisi, kekosongan, PJ, PJ itu yang, yang memang kemenangan pusat, kemenangan pusat, di mana, kemendagri, bersama KL terkait, untuk mengusulkan, untuk mengusulkan, para pejabat, eselon 2, eselon 1, untuk menjadi PJ Bupati, atau wali kota, atau gubernur, itu. Jadi, pada saat itu, kebetulan, kami diusulkan oleh, Pak Menko, untuk, menjadi salah satu, yang diusulkan ke, kemendagri. Jadi, pada saat Desember, kami diterima, menjadi, dilantik itu, itu sesuatu yang, ya, percaya, atau tidak percaya, untuk bisa, kembali menjadi Bupati di sana. Nah, itu sesuatu kebanggaan. Dan saya, dalam hidup saya, terus lang, ke Anando, saya berpikir ini, mungkin, ya, kepercayaan, iya, berkat Tuhan, iya. Kemungkinan, mungkin lebih banyak, berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mungkin Tuhan bilang, Raymond, kamu pulang dulu, lihat kampung. Karena selama ini, mulai dari, SD saya keluar dari Flores, tamat SD, itu sudah keluar dari Flores, merantuk ke Kupang. Dan mungkin sekarang, mungkin walaupun setahun, saya harus pulang ke Flores. Karena selama saya keluar dari Flores, dari SD, saya pulang kampung, yang cuma semalam, dua malam pulang. Semalam, dua malam pulang. Tidak pernah waktu yang panjang. Dan ini kali yang waktu yang panjang. Sehingga saya pulang, mungkin kesempatan ini, saya bisa, paling tidak, bisa melihat kembali kampung Alamang, bisa melihat lagi masa kecil, mengulangi, melihat kondisi masa kecil di sana, bersama-sama keluarga. Tapi memang, kalau mau lihat jabatan, terus terang ke kanan. Saya sangat tidak, isinya, tidak berpikir untuk cari jabatan. Sampai dengan, setiap kali saya di sana, saya bicara dengan, teman-teman di Nagikiwo, saya sering sampaikan, saya datang, bukan untuk melayani. Eh, bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Jadi saya datang benar-benar, untuk mengabdi, untuk kerja. Kalau saya cari jabatan, mendingin saya di Jakarta. Atau saya cari duit, saya mendingin di Jakarta. Dan itu yang saya, saya sampaikan berulang kali, kepada teman-teman. Bahwa saya datang, untuk melayani. Jadi kalau, tugas kita melayani, harus kita banyak mendengar. Jadi itulah yang saya lakukan. Sehingga di sana, pada saat ini, saya membuka ruang, untuk saya mendengar. Itu saya buat hotline, pejabat mendengar. Jadi di situ, semua masyarakat bebas. Melalui nomor telepon. Nomor telepon. Sehingga semua masyarakat bebas, untuk menyampaikan, permasalahan, atau penilaian mereka, mengenai pelayanan publik, yang kita lakukan. Yang pemerintah lakukan. Saya sangat, konsen dengan, bagaimana masyarakat itu, dilayani dengan baik. Dilayani dengan hati. Saya sempat sampaikan, kepada, para teman-teman, birokrasi di sana. Mari kita kerja dengan hati. Jangan kita kerja, untuk kepentingan pribadi. Karena kita menerima, tugas sebagai pegawai negri, itu mengabdi. Bukan mencari keuntungan. Ya, bukan mencari, ini, apa, kesenangan pribadi. Enggak. Kita sudah terima, untuk tugas pelayanan. Itu yang kita lakukan. Oleh, saya sering bilang, sering sampaikan kepada mereka, kami sudah, disampaikan oleh Pak Minko, bahwa, kalau masyarakat datang, butuh, sesuatu, atau layan, karena jabatan itu, yang kamu tempat, kamu harus layani. Karena, kalau seandainya, bukan karena jabatan itu, kalau kita secara personal, gak mungkin orang datang. Ngapain orang datang? Tapi, karena jabatan itu, yang kita ambil itu, orang datang. Sehingga, setiap masyarakat harus dilayani. Karena, dengan telpon, atau informasi, yang kamu sampai, itu sudah, membuat masyarakat itu, sudah bisa, menjawab apa yang mereka harapkan. Oleh, karena itu, di sana, saya sering, kadang-kadang, sampai jam 10 malam, itu masyarakat datang. Di rumah jabatan? Di rumah jabatan. Saya bilang, silahkan, sampaikan. Jadi, kalau seandainya ada masalah mereka, saya tanya, masalahnya di mana? Itu, saya langsung telpon, baik ke OPD, maupun kepada instansi pusat. Saya langsung telpon, supaya mereka sendiri mendengar. Karena, mereka butuh kepastian. Mereka tidak bisa hanya, cuma janji, tetapi, mereka butuh kepastian. Sehingga, pada saat kita bangun komunikasi dengan, dengan pihak-pihak yang, yang bisa memberikan solusi, itu mereka dengar. Sehingga, oh iya, duduk pasal lain seperti ini. Jadi, penyelesaian harus seperti ini. Jadi, mereka sehingga dengar. Itu yang saya lakukan. Dan, itu membuktikan juga, bahwa memang, relaksinya, Bapak Raymond juga bagus di pusat. Sehingga, ya ketika menelpon, saat itu juga ya, ada respons baik. Coba kalau hubungan sebelumnya juga, tidak dilandasi, koordinasi yang bagus, pasti ya, boro-boro diangkat ya. Kalau orang daerah, menelpon pusat kan begitu ya. Merasakan juga ya. Saya terlalu bangga, isinya begini, inilah pengalaman kita, yang mungkin kita dari pusat ya, kakaknya. Ini kita semua pegawai negeri, di pusat nih. Makanya, mungkin relasi yang kita bangun, di Jakarta ini, kita bawa, untuk bisa bermanfaat, untuk masyarakat. Saya sempat bilang bahwa, ya untuk relasi yang kita rasakan, di Jakarta, kita sudah rasakan. tapi keapahan cuma sampai di situ. Yusuf relasi kita ini, kita bawa. Jangan cuma untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita, dan untuk orang banyak. Sehingga relasi yang kita, itu benar-benar bermanfaat. Jangan sampai kita hanya bilang, ya saya kenal ini, kenal ini, kenal ini. So, what? Cuma untuk diri sendiri, nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita, bisa memanfaat, bukan manfaat, menfaat positif ya. Betul. Bisa menggunakan relasi ini, untuk kepentingan umum, itu saya rasa sangat bermanfaat. Karena di situlah kita, punya arti di, di semohor, bagi masyarakat. Karena bukan uang. Betul. Pada akhirnya, bukan uang. Pak PJ, Kakak Raymond, dalam konteks, pasti ada, tujuan, atau tugas-tugas khusus, yang diembankan, atau wajib dilakukan oleh, seorang PJ, dalam konteks mungkin, ada 4 atau 5 yang, kadang-kadang sering disampaikan, oleh menteri dalam negeri, oleh Bapak Presiden. Dan kira-kira, apa-apa saja yang, dan apa saja yang, yang akan dilakukan, dalam waktu, yaaah, 1-2 bulan, bahkan, menuju puncak yang nanti, di November 2024. Kira-kira. Terima kasih, Kak. Memang kami, memang, sebagai PJ ini, biasanya setiap 3 bulan, diavelasi oleh kementaraan. Nah, sesuai dengan penugasan kami, di dalam SK, bahwa satu, penugasan kami itu, satu untuk menyelesanakan, pemilu. Ya, kemarin. Pemilu kemarin, sudah jalan kami. Syukur bahwa, pemilu berjalan ambil. Nagekeo tidak ada masalah. Hanya punya, hanya cuma PSU, kemarin 5 TPS, tapi sudah diselesaikan yang baik. Nah, yang kedua, terkait, ini mengisi kekosongan, pejabat definitif, bupati, Nagekeo. Nah, ini akan mungkin diselenggarakan, di bulan Agustus, mulai pendaftaran itu. Untuk pilkada. Pilkada, tetapi dalam mengisi, tugas kepemimpinan daerah, ada yang harus kita selesaikan, yaitu terkait dengan stunting, dan terkait dengan kemiskinan, dan juga terkait dengan inflasi ya, kestabilan harga ya. Itu yang harus kita kerjakan, tapi tidak menutup kemungkinan, terkait dengan peningkatan PAD, pengembangan investasi ya. Itu yang mungkin harus kita dorong. Dan terus terang, Nagekeo, saya, ya cukup bangga. Saya bangga Nagekeo. Memang, kalau mendilatih dari potensi, ya masih, masih di bawah ya. Kalau untuk pariwisata, kita bicara pariwisata, tidak bisa kita, samakan dengan Manggarai Barat. Kalau untuk potensi, ya yang paling menonjol itu, Nagekeo itu adalah peternakan. Karena kita tahu ya, kita tahu bahwa, Nagekeo melalui pelabuhan Merpokot, itu dari dulu, dari kami SD, itu kami tahu bahwa itu, tempat untuk menyeberang, atau mengantar pulaukan sapi itu, dari pelabuhan Merpokot. Untuk keluar dari flores. Keluar dari flores. Iya. Nah itu ya mungkin, posisi di mana, potensi dasarnya Nagekeo. Nah itu punya sapi, dia punya lahan, yang sangat luas, dan punya banyak sapi di sana. Dan itu saya melihat bahwa, saya saksikan ini saya jalan kemana-mana. Saya melihat bahwa memang potensi, ternak itu tinggi sekali di flores. Hanya sayangnya, dia masih mengirimkan ternak hidup. Karena resikonya sangat tinggi. Saya terus terang, sebelum saya ke sana, salah satu cicat-cicat saya, untuk Nagekeo itu adalah, RPH. Membangun RPH yang terintegrasi. Rumah pemotongan hewan. Pemotongan hewan. Sehingga, masyarakat itu, satu punya kepastian jualnya. Punya kepastian jual, karena dia tahu, hewan yang dia piara, dia langsung ke RPH, dia sudah tahu, berapa sekilo. Dan itu dia bisa tahu, nilainya berapa. Kalau sekarang kan, jumlah jual hidup, itu calo yang datang. Nanti dibilang, takkan satu adik, dua adik, dua adik, satu adik itu kan, ukuran tidak jelas. Nanti dibilang 8 juta, itu tidak jelas. Kalau dengan RPH, mereka tahu tempat penjualannya jelas. Ditimbang, dengan harganya sudah tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita bisa, packagingnya sudah langsung dari sana, kalau sudah bentuk daging. Dan di situ, kita bisa tempel, untuk memperkenalkan, Nagekeo. Daging, sapi, Nagekeo. Itu kan setelian promosi, tentang Nagekeo. Sehingga orang tidak tanya lagi, Nagekeo di mana? Sering saya jawab di Jakarta, Nagekeo itu dekat Nagasaki. Hahaha. Dekat Nagasaki. Saya sering bilang gitu. Kebetulan di sana juga ada goa Jepang ya. Sering saya bilang ke teman-teman Nagekeo, di mana dekat Nagasaki. Nah kalau saya hanya dengan usaha, sapi terasat ini, itu selain kita, menemukan ekonomi, itu kan promosi. Nah itu yang mungkin saya dulu kemarin, ya sempat, ada beberapa strategi saya, dengan kondisi seperti itu, saya ke Surabaya, saya ketemu dengan, pelindo peti kemas. Pelindo peti kemas. Nah rencana untuk, masuk kembali ke Nagekeo. Melalui Marapokot. Melalui Marapokot. Karena dulu pernah, meratus sempat sampai ke Marapokot, tapi 2018 katanya sudah tidak, karena kondisi pelabuhan yang, yang tidak, tidak terawat. Tidak terawat yang baik. Dan itu ya makanya mereka pindah. Tapi saya sudah sampaikan kembali, bahkan saya mendorong, untuk river container yang masuk. River container yang masuk, supaya bisa mengangkut lagi. Dan kemarin, saya menyambut baik dari, direktur utamanya ini, pelindo, pelindo 3, di Surabaya. Surabaya. Ya, kita masih coba berusaha. Kita doakan bersama, semoga beberapa terbohongan, yang bisa berjalan. Selain itu, ya bandara. Karena itu kan, butuh waktu yang sangat singkat. Kalau kita ada buah segar, ada daging, kargo selesai. Hari ini juga, pagi dari Nagekeo, sore, siang, sudah sampai di Jakarta. Nah, itu yang paling cepat. Nah, itu yang masih kita dorong. Dan mohon maaf, mungkin saya belum, tidak bisa berbohong banyak. Tidak mengapa. Tetapi, upaya-upaya untuk, kita komunikasikan di tingkat pusat, sudah kita lakukan. Baik dengan, dengan hubungan, dengan, kasat, Pak Maruli sendiri. Sudah kami ketemu, terkait dengan masalahan. Itu sudah kami lakukan. Bahkan itu mendapatkan, mendapat dukungan penuh, dari Pak Ameko. Pak Luhut, itu orang tua kami. Bahkan beliau, sampaikan itu, gampang, Pak Luhut. Yang saya, dalam hati saya, Bapak, gampang, tapi, ini, sulit juga, dan salah satu keuntungan, Kakak Luhut, adalah dekat dengan Pak Luhut, yang juga adalah, tangan kanan, Bapak Presiden kita. bisa digunakan, kedekatan dengan Pak Luhut, dalam konteks, untuk Nagekeo, seperti apa kira-kira? Saya bersyukur, ya, semua orang pasti, mengharapkan, dia bisa bergabung, dalam timnya Pak Luhut. Ya, saya bersyukur, sudah bisa berada, di timnya Pak Luhut. Sangat banyak, yang, kami dapatkan, dari, kepemimpinan beliau. Orangnya, sangat tegas. beliau itu, perintahnya, hanya cuma dua. Laksanakan, dan amankan. Gak ada kata lain. Hanya cuma dua, laksanakan, dan amankan. Laksanakan, apa perintah pimpinan, tidak boleh kita bantah. Dan amankan. Tetapi, laksanakan, dalam artian bahwa, itu harus diamankan. Eh, amankan dalam arti bahwa, dia tidak melanggar aturan. Oke. Dalam kuridu rukum. Dalam kuridu rukum, Dari kuridu rukum, kita amankan itu. Jadi, kadang-kadang, kita terseram. Ini saya pengalaman di daerah. Pada saat pimpinan, menugaskan, atau memerintahkan, untuk melaksanakan sesuatu, ada saja alasan. Itu yang saya heran. Kok bisa ya? Seperti ini. Loyalitas dipertanyakan. Nah, itulah. Sebenarnya, pimpin dan memerintah itu, bukan berarti, kita mau membantah. Ada saatnya, kita memberikan jasifikasi. Bisa atau tidak? Karena jawab itu, kita harus laksanakan dulu. Nanti, pada saat kita melaksanakan itu, ada masalah, baru dilaporkan kepada pimpinan. Jangan dijawab di saat itu. Wah, tidak bisa. Pada belum dicoba? Padahal belum pernah coba. Makanya, kita laksanakan dulu. Karena di situ, pada saat kita laksanakan, kita mengetahui bahwa bisa atau tidak, itu ada di situ. Nanti, kalau memang bisa kita laksanakan, kenapa harus menjawab bilang tidak? Dan itu yang saya sering menyampaikan kepada teman-teman. Kalau kami di Kemenko, itu hancum ada dua laksanakan, dan bagaimana kami mengamankan itu, itu mulai dari level teknis. Mulai dari eselon tiga, menyelesaikan permasalah satu isu, itu kami melakukan identifikasi. Setelah identifikasi, kami memberikan saran masukan kepada pimpinan, yaitu eselon dua. Makanya di eselon dua, akan rapat lintas KL, untuk mencari solusi. Kalau belum bisa juga ada solusi, karena ini kan lintas KL, belum ada solusi, kita bawa ke level eselon satu. Nah, sampai eselon satu, masih belum juga dapat keputusan yang jelas, kalau ada keputusan yang jelas, kita langsung stop. Itu langsung kita jalani. Kita keluarkan kebijakan bahwa ini hasilnya. Tetapi, kita masih belum, kita bawa ke Kemenko. Nah, Kemenko, yang Pak Menko harapkan, satu, dia kita akan menjelaskan, apa yang sudah kita lakukan. Setelah kita mendapatkan, memberikan penjelasan, apa yang kita lakukan, yang kedua, apa masalah? Jadi, jangan sampai yang cuma apa masalah, tapi kita berikan solusi. Yang telah dilakukan. Bukan, solusi yang ingin kita harapkan itu apa. Karena Pak Menko itu, dia tidak tahu, karena kita yang proses itu meledai awal. Kita harus memberikan solusi. Nanti pada saatnya Pak Menko bisa ditanya, apakah solusi yang kamu buat, sudah dilakukan koordinasi? Sudah ada pertimbangan. Karena sebenarnya, keputusan ini tidak bisa dilakukan level bawah. Kenapa? Karena tidak bisa di antara level kita ini, memutuskannya karena ada kebijakan pimpinan. Dan di situ ya, kita minta Pak Menko, tapi solusinya ini loh. Jadi sudah puncak dulu. Sudah ada ya. Jadi bukan langsung dari awal, katakan tidak. Tidak. Jadi, Pak Menko, harus kita sampaikan ke pimpinan itu, solusi. Jangan cuma masalah. Masalah tetapi dengan solusi. Karena kita yang menjelaskan tahu itu solusi itu. Dari proses yang kita jalan itu, kita sudah tahu solusinya. Makanya kita harus berikan solusi kepada pimpinan. Bukan hanya masalah yang diberikan kepada pimpinan. Sehingga pada saat itu, pimpinan menetapkan solusi ini. Makanya selalu cepat. Makanya di Pak Menko, rapat dengan Pak Menko itu satu jam selesai. Karena langsung, masalah apa? Apa yang telah lu lakukan? Masalahnya apa? Saran solusinya ini. Sudah, langsung Pak Menko. Ya, semua ikut ya di sini. Karena bukan ujuk-ujuk Pak Menko memberikan solusi keputusan itu. Tidak. Karena itu sudah dilakukan oleh kita level bawah. mulai dari tahap identifikasi sampai dengan proses kita membawa ke rapat tingkat menteri. Ini yang KKPJ coba terapkan juga di Pemda Nagekeo. Ya, saya baru dua bulan. Ya, saya mencoba. Artinya, ya tidak mungkin sama di level itu. Tetapi saya mencoba untuk memberikan... Sebenarnya bukan memberikan, Membagi. Membagi. Sharing pengalaman yang kita dapatkan di sini. Kita sharing ke teman-teman. Karena, ya saya terlalu mungkin yang paling tahu. Pasti kondisi di lapangan teman-teman yang paling tahu juga. Kita kan berantau. Yang tahu kondisi di lapangan kan mereka di sana. Hanya cuma kita coba sharingkan dengan kondisi kita di kota, di pusat ini dengan mereka daerah bagaimana. Mana selotak nyambungnya itu. Ya, kalau ada yang baik kan kita akan masuk. Terima juga. Makanya saya di sana ada teman-teman tim. Biasanya bersama saya. Tim kerja bupati. Walaupun belum ada SK. Tim kerja itu yang selalu saya tempat untuk komunikasi. Supaya saya bisa. Tapi, sorry. Banyak sekali mungkin, Ya teman-teman yang lain yang tidak tergabung dalam tim kerja itu, Merasa bahwa tim-tim ini hanya datang untuk memberikan informasi negatif. Tidak. Tidak pernah kami bicara mengenai masalah menjatuhkan orang atau personil. Tidak ada. Justru di situ kami kumpul itu bagaimana bekerja untuk membangun lagi. Itu yang kami lakukan. Sehingga teman-teman itu datang sampai tankemalan. Bahkan meninggalkan istri dan anaknya. Itu datang kumpul kerja. Nah, justru ini yang biasa dilakukan oleh Pak Menko. Pak Menko itu punya tim kerjanya. Nah, itu yang saya harapkan. Itu di sana ada tim. Kenapa? Dengan adanya tim kerja, Ini kita bisa menyelesaikan hal-hal yang isidentil. Hal-hal yang butuh. Penanganan yang cepat. Jika dia bisa membuka ruang yang sekat antara birokrasi ini. Kita bisa langsung kerja. Dan itu kemarin saya cerita ke onggoris. Onggoris yang itu yang saya lakukan selama ini sebagai satga-satga situ. Untuk hal-hal yang urgent. Yang harus kita tangani. Nah, itu harus betul. Betul kalau Pak Raymond sudah buat begitu. Dia saya onggoris sampai begitu. Nah, itu yang saya tim. Makanya, tapi kadang-kadang teman-teman yang lain yang gak masuk dalam tim ini. Ya, berpikiran negatif. Padahal kita itu urus kerja. Bener-bener urus kerja. Bagaimana memikirkan Nagekeo ke depan seperti apa sih? Apa sih yang kita harus gali? Apa sih yang harus kita kembangkan di Nagekeo? Nah, itu yang biasa salah persepsi. Padahal ini tim yang kerja tanpa memikirkan biaya. Mereka hanya kena pendudian dan semangat kerja yang mereka lakukan itu. Itu saya akui tim itu. Pemirsa tadi yang dimaksudkan Om Goris itu adalah Bapak Goris Mere. Mantan kepala badan narkotik nasional. Tokoh kebanggaan kita Flores yang dalam beberapa tahun terakhir ini masih dipakai oleh negara dalam urusan-urusan intelijen. Beliau pernah menjabat sebagai staff khusus. Presiden untuk urusan intelijen dan Bapak Raymond, Kakak Raymond ini salah satu tim dari Bapak Goris Mere. Dan artinya di belakang layarnya Pak Raymond, PJ Bupati Nagekeo ada dua sosok. Sosok Luhut, Menko Marves, dan sosok Goris Mere. Dan itu membuat kekuatan yang penting untuk kemudian berkolaborasi untuk kepentingan Nagekeo. Kakak Raymond, secara peta dua bulan ini, kekuatan besar tadi disampaikan bahwa peternakan ya. Dari SDM bagaimana? ASN-nya, P3K-nya, PPN-PN. Apa yang bisa Kak Raymond potret dalam dua bulan ini? Kaya terus serang. Saya tuh sebenarnya sedih juga ya masuk Nagekeo melihat saudara-saudara saya yang pegawai rendah itu. Hanya mengandalkan gajinya. Gaji, toh. Mereka itu misalnya, kalau dibilang cerita, gajinya sudah di Bank Beri, mungkin Bank BPD, Bank BPD. Karena mereka sudah 17 tahun. Belum mendapat isyalan TPP. Kalau di pusat itu mungkin. Kalau mereka TKD ya, itu undang ikan-kereja daerah. Itu belum dapat. Makanya terus serang. Saya pasak waktu masuk Nagekeo, itu pesan yang saya terima dari Pak P.J. Gubernur. Pak P.J. Gubernur sempat bilang, Raymond, tolong ingat sejahterakan pegawaimu. Sebelum kau sejahterakan rakyatmu. Rakyatmu yang paling dekat adalah pegawai-pegawaimu. Itu pegawai-pegawai rakyat juga? Iya, itu yang pesan Pak Gubernur. Bahkan Pak Gubernur sempat bilang, Raymond, lu di Mengko bisa urus Tungkin. Teman-teman yang lain. Masa di daerahmu sendiri, lu tidak bisa urus. Dan itu sampai pesan, saya ingat itu pesan Pak P.J. Gubernur itu sampai tiga kali ke saya. Ditanya terus, bagaimana dengan kondisi pegawai-mu? Sudahkah ada TPP? Karena beliau sempat menyatakan bahwa pada saat saya jadi P.J. Gubernur, itu saya menyelesaikan ini TPP yang tertunda. Dia selesaikan. Akhirnya sekarang di provinsi, TPP pegawai-pegawai provinsi sudah diterima. Dan itu sangat disambut baik oleh pegawai-pegawai provinsi. Nah, tapi saya terus sampai saat ini belum terrealisasi. Tapi saya masih berusaha. Bahkan saya sampai melakukan komunikasi dengan Sekjen Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di Kemendagri. Saya sempat sampaikan masalah ini. Bahkan kami di Nagekeo hingga saat ini, sejak Nagekeo berdiri, belum dapat tunjangan kinerja daerah. Itu sangat miris kami. Dan ini menjadi catatan kami yang saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda dan tim. Dan bahkan saya sudah buat SK tim TPP. Semoga dalam waktu dekat, ya TPP bisa terlaksana. Dan memang catatan penting di sini. Karena kemampuan keuangan daerah. Sangat terbatas kita, Nagekeo. Sangat terbatas. Berapa APBD? APBD kemarin target itu PAD tahun lalu itu 50-an. Tetapi yang berhasil cuma 35M. Sangat kecil. Bahkan pada saat akhir tahun, Silpa yang ada di Kasda itu hanya cuma 35M. Tetapi Silpa itu adalah sisa kegiatan dana DAG. Saya cukup itu. Isinya itu yang mungkin sangat rendah sekali. PAD Nagekeo makanya, ya mau dipaksakan susah. Akhirnya, TPP itu saya berusaha. Tetapi diharapkan, mungkin karena harus kita tidak boleh melanggar aturan. Kita harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku sebabnya tidak salah. Tidak salah aturan walaupun kita punya kepedulian, Tapi jangan sampai menyalai aturan. Dilaksanakan, tetapi tetap diamankan. Dilaksanakan, tetapi tetap diamankan. Sehingga kita akan mengambil langkah-langkah untuk proses TPP sudah dilakukan oleh tim. TPP itu menyiapkan aturan-aturan hukumnya agar kita tidak salah. Sehingga nanti targetnya setelah ada perubahan di bulan Juni, Itu kita akan upayakan bisa terealisasi dan diharapkan bisa terhitung mulai Januari. Jadi agak mundur dikit ya? Ya, mundur terimanya, tetapi hitungannya semoga bisa secara aturan. Ini masih kita cari ya? Masih kita cari istilahnya, apakah memungkinkan untuk terimanya mulai Januari. Itu kita mau lihat aturan atau seperti itu tidak salah. Selesaikan bisa, karena di pemerintah pusat juga kadang-kadang panah begitu. Karena anggap saja administrasi yang sedikit telat, tapi bisa terhitung. Tetap kita usahakan. Saya bisa, saya bilang, kalau terima Juni sudah bagus. Sangat membantu untuk pada saat Juni itu kan ada anak sekolah. Mungkin masyarakat, pegawai-pegawai bisa terbantu. Sangat terbantu. Itu mungkin yang kami usahakan. Ya, saya kira semoga TPP itu yang sangat dirindu oleh pegawai-pegawai kecil, Saudara-saudara kita di sana, bisa merasakan. Walaupun isinya nilainya kecil, saya sudah sampaikan mereka. Walaupun nilainya kecil, karena tidak dianggarkan, Tetapi yang penting kita sudah siapkan ruangnya itu. Sehingga pada saat perencanaan untuk 2025, Sudah ada pulang. Sudah ada ruangnya. Sehingga kita bisa masuk. Saya sampe bilang ke mereka, Ini bukan untuk kepentingan saya. Saya tunjangan gaji itu di Jakarta. Saya itu semua di Jakarta. Tapi bukan untuk saya, tapi untuk saudara-saudara sini. Saya siapkan ruang itu untuk saudara sini, Supaya pada saat definitif. Ini sudah ada. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya untuk ini apa, Untuk digoreng-goreng. Itu tidak. Untuk goreng-goreng tidak. Karena saya tidak punya kepentingan politik. Betul. Sehingga saya bebas. Terkait kepentingan politik, KKPJ. Ini kan salah satu tugas yang diembankan kepada PJ, Menyiapkan pilkada. Yang mulai Agustus, Sudah ada proses pendaftaran. Akan mulai sudah ada calon-calon, Bakal calon Bupati NGW yang, Pasti nih sedang menekati Bapak PJ nih, Yang dalam konteks sekian bulan ini, Masih punya kuasa. Bagaimana upaya KKPJ, Mempertahankan netralitas sebagai ASN, Sehingga kemudian, Nanti pilkada tetap bagus, Tetap menghasilkan sosok-sosok, Bupati yang definitif nanti, Yang berkualitas, Yang meneruskan rangkaian-rangkaian program, Yang KKPJ lakukan dalam 10 bulan, 11 bulan ini. Kak Enando, mohon izin. Mungkin sampai sekarang ini, Belum ada yang dekati saya. Samping sudah mulai, Kakak. Belum ada yang dekati saya. Tetapi kalau saya adanya ada yang dekati saya, Saya sudah bilang, Emang benar mau jadi Bupati. Langsung sekali gitu ya. Saya langsung tanya, Emang benar mau jadi Bupati? Emang enak jadi Bupati, Kamu merasa itu. Karena gini, Saya terus serang. Kalau orang mau jadi Bupati, Hanya cuma cari jabatan dan cari uang, Lebih jangan. Sangat sayang itu. Sangat sayang. Kalau dia jadi Bupati, Untuk bekerja, Untuk membangun daerah, Silahkan. Mari kita bergabung. Terus serang, Kalau Bupati itu tidak kaya loh. Benar. Gaji kecil. Kalau orang benar-benar mau kerja dengan hati, Gaji itu kecil. Betul. Karena saya melihat bahwa, Apa yang orang yang pingin jadi Bupati ya. Gaji itu kecil. Yang besarnya cuma honor-honor. Kalau seandainya, Orang mau cari uang ya, Mainlah proyek. Itu aja. Akhirnya korupsi. Korupsi. Itu. Siap-siap. Siap-siap itu. Tapi kalau kerja benar ya, Gaji sama seperti kita pegawai biasa. Tidak ada lebih. Hanya cuma kelebihan dia itu bahwa, Ada operasional, Ada uang makan, Ada kendaraan, Ada pengawalan, Ada rumah dinas. Ya itu ya. Hanya cuma kebanggaan. Kebanggaan. Ya hanya cuma kebanggaan. Makanya saya bilang, Saya datang cuma kena kebanggaan. Di tugas itu kena kebanggaan. Sebagai anak daerah, Yang bisa melihat daerah. Karena selama ini kita lihat daerah orang. Ini saatnya kita ditantang untuk melihat daerah sendiri. Jadi sampai, Kalau seandainya orang mau pakai Bupati, Sampai dengan mengorbankan uang begitu banyak. Saya bilang, Aneh. Saya terus berasa, Aneh kok. Bisa begini ya. Kok. Siapkan 10 miliar buat jadi Bupati Nagekeo. Makanya saya heran tuh. Kok itu Ben mau senang jadi Bupati. Uang gak ada sih benar. Kalau uang tuh ada, Itu ya dengan. Sudah aneh. Perilaku-perilaku yang menyimpang, Itu udah jelas itu. Kalau itu, Kok saya sudah tahu. Isanya honor-honor saja yang buat. Makan saya bilang tadi awal tuh. Honor saya tumpuk begini. Bisa 50-an juta ya dari honor. Bisa 50-an juta per bulan. Kalau memang lo punya, Tidak punya hati. Ya moralitasnya. Moralitasnya tidak punya hati. Masa yang ini, Kerjaan yang tusi itu tetap jadi, Dijadikan ini SK untuk honor. Itu kan tidak punya hati. Bahkan kita sudah terima kaji, Ya itu tusi kita. Ya udah. Itu jangan pakai honor lagi. Makan saya kemarin terus serang. Saya pulang honor begini. Akhirnya saya pulangin semua, Yang tusi-tusi saya tidak mau tantangan. Saya cari yang isinya, Yang benar-benar perlu dapat honor ya. Saya bilang, Mendingan uang yang ini, Dipakai untuk hal yang peronfaat. Atau juga kita siapkan tungki, ETPP, Untuk kasihan teman-teman di bawah ini. Yang gak dapat ini honor. Kasian. Karena ada ketimpangan, Kita yang di atas pejabat, Bisa dapat uang banyak. Sedangkan pegawai yang kecil, Dia tidak punya dapat, Dapat uang cuma harap gaji. Itu kan sangat miris. Makan saya selalu bilang, Kerjalah dengan hati. Nurani turun dipakai deh, Kita kerja. Membangun daerah itu. Jangan hanya karena pingin, Untuk jadi kaya sendiri. Dan pegawai negeri, Bukan tempat untuk cari kaya. Kalau kita mau pegawai negeri, Ya kerja pelayan. Karena disitu orientasinya pelayanan. Bukan cari kaya. Kalau cari kaya, Ya keluar, Bangun usaha. Itu kok bisa. Kalau ada orientasi, Mau cari kaya di pekerjaan, Jangan. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan menyimpang, Yang lu lakukan. Karena PNS itu, Bukan pengusaha negeri sipil. Tapi pegawai negeri sipil itu. Itu kan? KKPJ, Kita lanjut lagi. Salah satu menarik dari negeri kaya belakang ini, Menurut saya sih adalah, Ketersediaan rumah sakit yang lumayan bagus, Dan ketersediaan para dokter spesialis. Yang kemudian, Bahkan kalau konteks-konteks tertentu, Dianggapnya, Cukup memadai lah. Untuk daratan flores. Bisa jadi saya keliru, Tapi mohon dikoreksi. Terima kasih kaya. Memang, Kalau, Saya juga sempat dapat informasi dari kepala dinas, Kepala rumah sakit, Bahwa, Nagekeo menjadi salah satu rumah sakit, Yang, Menjadi rujukan dari daerah lain. Karena kita, Karena kita dilengkapi dengan dokter spesialis yang ada di sana. Jadi, Ya, Sebenarnya itu juga yang harus kita dorong. Karena bagaimanapun juga, Ini adalah pelayanan publik. Memang kemarin juga ada sedikit miss yang terkait dengan apa, Saya mohon maaf, Saya harus bicara. Tunjangan dokter memang, Kalau dilihat memang agak tinggi di sana. Ya, Itu yang menyebabkan, Sepesialis itu. Kayak dibajak dari tetangga-tetangga untuk pindah ke Nagekeo, Demi tunjangan yang lebih besar. Kami dengar kabar seperti itu. Oh, dengar gitu ya? Jadi kayak, Oh, Gue pindah ke Nagekeo deh, Di sana tunjangan lebih besar. Tunjangan spesialis tinggi. Tapi kemarin, Saya sudah ketemu dengan teman-teman dokter spesialis, Saya minta, Tolong, Kita lihat yang kondisi daerah. Kalau kondisi daerah kaya, Mau 150 juta juga dikasih, Tapi, PHD kita rendah, Dan juga teman-teman pegawai lain yang tidak dapat tunjangan, Kita harus peka. Saya sudah sampaikan bahwa, Nanti teman-teman lain itu bilang, Emang yang ngurus Nagekeo cuma dokter. Itu cuma dokter yang ngurus Nagekeo. Makanya kemarin, Saya sudah ketemu dengan teman-teman dokter spesialis, Saya bilang, Tolong, Di, 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 Apa ya, Dimaklumi lah, Dilihat lah, Peduli lah, Peduli lah, Saya bilang, Tolong peduli lah dengan teman-teman. Sehingga tidak ada jarak yang begitu jauh. Bahkan kemarin saya, Mohon maaf, Saya sebenarnya, Ingin menyampaikan kepada mereka, Untuk menyesuaikan, Supaya tidak ada jarak terlalu jauh, Antara dokter biasa dan dokter spesialis. Karena saya tahu dokter biasa itu, Kerjanya dari pagi sampai malam. Betul. Makanya saya bilang, Tolong dikurangi spesialisnya, Ditambahin dokter biasa. Bukan untuk keluar, Tidak, Tidak, Tidak bukan untuk keluar. Saya minta kurang itu, Bukan untuk keluar. Tetapi saya minta untuk keseimbangan di dalam, Di dalam dokter sendiri. Sehingga, Antara dokter umum dan dokter spesialis, Jangan terlalu jalankan jauh. Dan itu bisa dilihat dengan, Disesuaikan dengan pegawai yang lain, Yang tidak dapat IPP, Tidak terlalu complang itu. Sehingga kelihatan sekali pincangnya. Oleh karena itu, Kemarin saya sudah minta kepada dinas, Dan ke Direktur Rumah Sakit, Saya minta tolong menyesuaikan. Dan saya tanda tangan, Kalau saya menurut Pak Ibu Kadis, Dengan Ibu Direktur, Kalau memang susah, Ya sudah saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Dan itu saya sudah sampaikan kepada, Para dokter spesialis. Saya bilang, Ini bukan saya mau mengurangi pendapatan. Tidak. Tetapi saya ingin menyesuaikan jarak. Jarak antara dokter dengan, Di dalam saja, Antara dokter dan dokter spesialis, Jangan terlalu sesama dokter, Jangan terlalu tinggi. Ya mungkin salah mengisi lah, Karena ada yang kondisi PAD kita ada. Itu. Tapi saya bersyukur bahwa, Memang, Kedepan memang rumah sakit kita harus berkuat. Karena terus terang, K.E. Kalau Nagekeo ini, Yang potensi untuk bisa maju, Yaitu di pelayanan publik. Karena untuk potensi sumber daya lain, Sangat kecil. Yang paling utama kita gerakan Nagekeo, Untuk bisa maju adalah pelayanan publik satu, Rumah sakit. Yang kedua, Transportasi laut dan udara. Itu keran besar untuk kemajuan Nagekeo. Karena orang mau ke Nagekeo, Tanya, Mau buat apa ke Nagekeo? Kem bayi. Beli beras. Yang tahu aja cuma urus pemerintah, Dan ke sawah. Karena tidak ada, Yang menjadi target orang ke sana. Nah kalau ada pelayanan publik seperti itu, Ya dia mau, Mungkin mau keluar dari, Dari ini apa, Dari flores keluar, Naik pesawat mau ke Jawa, Atau mau ke mana, Bisa. Atau mau ke pelabuhan, Mungkin dia mau keluar dari flores. Jadi kalau seandainya transportasi ini, Dua transportasi besar ini, Kalau ada, Itu keran besar yang bisa, Membuka, Ke apa, Ekonomi untuk Nagekeo. Karena begini, Kalau bandara buka, Pelabuhan buka, Pasti butuh hotel, Orang datang, Sampai, Orang mau nginap. Yang butuh makan, Pasti butuh makan. Dan juga pergerakan orang, Untuk butuh transportasi, Banyak sekali faktor yang, Akan bergerak, Kalau seandainya. Ya pasti kita ada, Oleh-oleh, Ada makanan kecil, Itu pasti ada. Pasti akan ada. Ada multiplayer asetnya. Nah itu yang paling utama, Sekarang kita kejar. Maka saya bilang, Untuk pejabat buku, Untuk bupati, Calon-calon bupati nanti, Kalau kompanye, Jangan konsepannya, Menangani potensi daerah. Kompanye untuk layanan publik. Kalau kamu sudah bisa, Desain layanan publik yang bagus, Di Nagekeo, Di Mbaai, Berarti sudah bisa, Mengangkat ekonomi Nagekeo. Itu. Layanan publik. Itu makanya contoh, Seperti Singapura. Potensinya tidak ada. Tapi dia, Ambil layanan publik ya. Bisa behap. Jadi semua, ASEAN termasuk ke dia. Tidak punya potensi. Nah itu ya Nagekeo. Nagekeo sebenarnya, Dia posisi strategi di tengah. Itu sempat saya jelaskan, Ke KSP kemarin. Terkait bagaimana pentingnya, Bandara itu. Karena Nagekeo ini di tengah. Jadi sekarang, Pesawat yang dari Kupang, Ke Flores pada umumnya, Itu harga tiketnya, Hampir sama dari Flores ke Jakarta. Itu saya alami kemarin, Waktu ini erupsi. Saya dari, Mbak, Dari Soa ke Kupang, Harganya 1,6. Tapi karena tidak bisa terbang, Larilah ke Labuan Bajo. Ternyata tidak bisa juga terbang ke Kupang. Saya tanya tiket ke Jakarta berapa? 1,6 juga. Ya, saya mendingin ke Jakarta, Daripada ke Kupang lagi. Itu harganya. Setelah kami ke dirijen perhubungan, Kami tanya, Kenapa kok? Ini jadi masalah ya? Ternyata, Operasional pesawat kecil, Twin Otel itu sangat besar. Dan dia butuh, Operasional yang tinggi, Sehingga, Menaikan harga. Dan kondisi sekarang, Pesawat kecil itu, Sudah berkurang. Kata Ibu Dirjen, Itu sudah berkurang. Sudah akan ditarik. Makanya, Bagaimana kita bisa menekan, Harga tiket ini? Kecuali pesawat besarnya masuk. Dan itu peluang yang diimbai. Pesawat besarnya masuk. Kalau pesawat besarnya masuk, Bisa kurang harga tiket. Dan kalau mau dilihat, Penumpang yang turun di Kupang, Itu sebagian besar penumpang flores. Betul. Semangkian besar. Kalau seandainya pesawat besar itu, Sampai Kupang, Dan dia langsung terjun ke, 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 Apa? Nagekeo. Ke Surabaya 2, Nagekeo. Tinggal itu, Untuk penumpang yang dari timur, Barat mereka turun di situ, Lebih mudah. Pakai jalan darat. Betul. Sehingga, Harga tiket pasti akan turun. Karena pesawat besarnya datang. Dan dia pasti di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Dia bisa memfasilitasi seluruh penumpang flores. Coba kita lihat di Kupang. Yang turun dari pesawat yang dari Jakarta, Dari mana-mana ke Kupang, Pasti penumpang flores paling banyak. Dan mereka itu ganti dengan twin otor ke sana. Nah itu ya mungkin semangat untuk Nagekeo, Sebagai pusat pelayanan publik. Untuk flores. Karena filosofinya, Nagekeo adalah heart, The heart of flores. Nah itu. Jantungnya flores. Jantungnya flores. Nah itu lah. Mungkin pelayanan publik harus menjadi prioritas, Untuk pembangunan Nagekeo. Kedepan. Tapi persoalan pelayanan publik soal transportasi, KGPJ. Soal tanah. Apakah masyarakat siap nih, Menghibahkan, Atau memberikan tanah dengan harga yang pas, Padahal disitu, Ya buat mereka sawah dan lain-lain. Kira-kira strategi misalnya ini, Kalau ke depan, Oke, bikin Surabaya 2 kembali hidupkan. Strategi-strategi soal tanah nih Pak PJ. Memang benar itu. Itu satu masalah yang paling krusial terkait dengan masalah tanah di flores. Untuk itu, Untuk orang mau datang investasi, Berpikir dua kali lipat, Karena masalah tanah ulayat itu lah, Yang kita paling tinggi itu. Ada masalah. Dan, Terus terang bahwa, Untuk masalah bandara itu, Tanah itu milik TNI. Tapi itu sudah kami lakukan komunikasi, Langsung dengan Pak Kasat, Sudah kami lakukan. Tetapi ada yang terkait dengan urusan tanah lainnya ya. Tapi sebenarnya, Ya gampang-gampang susah juga sih. Urusan tanah ini. Tapi memang butuh pendekatan langsung kepada toko masyarakat. Kita harus identifikasi, Ya kita sebagai pimpinan juga tidak menggunakan kekuasaan ya, Untuk penyelesaian tanah ulayat ini. Kita berikan edukasi kepada masyarakat, Kepada toko-toko adat. Kita berikan informasi yang jelas itu. Ini bukan untuk kepentingan kita, Tapi untuk kepentingan kita semua. Untuk penting satu dua orang tidak. Untuk penting semua. Dan kita sampaikan, Dampak daripada ini, Buat anak cucu kita seperti apa. Nah memang, Sekarang salah satu program kita itu adalah, Sertifikasi Lahat. Dan kebetulan saya komunikasikan dengan teman-teman di BPN ATR, Itu ada 9000, Sertifikasi, Yang tidak dipungut biaya. PTSN ya? PTSL, PTSL, Program yang PRONA itu dulu. PTS kita dapat 9000 tahun ini. 90.000 lembar? 9000 unit. Kami sudah komunikasikan dengan kepala ATR BPN, Nah ini yang saya sering sampaikan kepada, Kepala Desa, Camat pada saat kunjungan saya. Saya bilang, Tolong diidentifikasi lahan-lahan ulayat itu, Untuk disertifikasi. Karena begini ceritanya, Kalau kita tidak sertifikasi, Kita orang tua sudah mewariskan masalah buat anak cucu. Karena tidak ada status jelas, Daripada lahan yang ada. Itu akan terjadi rebutan diantara anak cucu. Sama saja kita siapkan pisau dan parang untuk anak-anak cucu bunuh untuk bertikai. Saya bilang, Tolong siapkan lahan itu identifikasi. Dan lahan itu kalau tidak disertifikasi, Dia tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Kalau seandainya lahan itu disertifikasi, Pada saat kita butuh untuk usaha produktif, Bisa kita jaminkan ke bank, Dia punya nilai. Jadi itu yang saya selalu bilang ke Kepala Desa, Untuk sampaikan ke masyarakat. Tolong program ini dimanfaatkan, Jangan sampai tidak dimanfaatkan sama sekali. Pemerintah sudah memberi peluang Untuk tidak memungut biaya. PT SL itu. Dan itu, Saya dengar informasi dari Pak Kepala BPN-ATR itu, Katanya susah. Dia sampai sekarang itu belum dapat usulan dari masing-masing desa Terkait dengan kegiatan ini sertifikasi itu. Kemarin pada saat waktu saya kunjungi ke Kecamatan-Kecamatan, Sudah saya sampaikan. Bahkan saya bawa dengan Pak Kepala Kantor itu, Pertanahan. Untuk mensosialisasikan program itu, Sehingga membantu masyarakat. Dan yang kedua, Kalau setahun itu sudah disertifikat, Jelas para investasi, Investor mau datang jelas. Sehingga kita mendorong investasi enak. Karena sudah tahu, Status dari tanah itu sudah jelas. Jadi tidak berurusan, Satu tanah berurusan dengan 4-5 orang. Itu yang susah. Itu yang mungkin kita coba mendorong, Program-program pemerintah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini mungkin pertanyaan terakhir berkaitan dengan, Ada dilema pembangunan. Dimana ketika kita menggenjot investasi masuk, Yang kemudian mengorbankan tanah. Yang kita tahu bahwa, Bayi Nagekeo ini adalah salah satu, Lumbung padi. Flores, Lumbung padi ente. Dilema seperti itu, Yang seperti apa? Artinya, Hari-hari ini, Atau berapa tahun terakhir ini, Ketika orang bilang, Butuh beras ya, Pergilah ke bayi. Dengan harga bagus, Berasnya bagus. Ketika pembangunan kita genjot, Tadi misalnya transportasi, Rumah asal, Tentu saja ada yang dikorban kan. Misalnya sawah, Nanti mungkin akan mengecil. Dilema-dilema seperti itu, Yang bagaimana? Kira-kira bisa dihitung. Mohon izin, Ini sebenarnya gini, Kalau di sana sudah ada tata ruang, Tata ruang sudah ada, Mana di lahan pertanian, Mana di industri, Lahan pengembangan, Untuk pemukiman sudah ada. Artinya kita tetap menjaga. Karena begini, Pada saat keunjungan Pak Presiden kemarin, Terkait dengan waduk lambok, Itu sudah ditekankan bahwa, Waduk lambok itu untuk ketahanan pangan. Dan diharapkan oleh Pak Presiden, Bahwa dia akan meningkat 2,5 kali ya, Dari jumlah produksi saat ini. Dan kita bersyukur bahwa, Dulu ada bendungan sutami, Yang sementara ini melayani, Di mbaikiri, Nanti sekarang kalau saya nanya, Ada waduk lambok, Itu akan dikembangkan lambi, Sampai ke goloneo batas dengan ngada. Itu menurut informasi, Yang kami terima dari BWS, Bahwa nanti sampai di under 25, Itu saluran irigasi, Itu sampai dengan ke batas di goloneo, Batasan dengan riung. Karena itu adalah lahan tidur, Yang masih belum dimanfaatkan, Kalau seandainya, Aliran air ini sudah sampai ke sana, Sekira ini akan berkembang, Untuk lahan pertanian, Yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, Baik itu untuk padi, Maupun untuk tanaman-tanaman, Apalagi jalannya. Artinya aman ya? Saya rasa aman untuk sementara, Karena pengembangan untuk industri, Pasti akan ada ruang sebelah, Sebelah timur ya, Sebelah timur, Dan juga di atas, Itu masih punya ruang. Nah itu yang masalahnya, Kalau seandainya, Berbicara tentang investasi, Ya pasti kita akan mempertimbangkan, Masalah ruang untuk pertanian. Ya itu harus kita pikirin. Dan juga terus terang, Kami sempat komunikasi, Jangan teman-teman di BPN, Pola yang disarankan oleh teman-teman BPN, Apabila ada investasi masuk, Itu jangan kata jual, Tetapi jadikan sebagai, Bagian daripada saham. Oke. Itu pernah BPN lakukan di, Lebon Bajo. Kemarin mereka sosial di Lebon Bajo, Katanya informasi dari teman kami di BPN, Mereka sosial di Lebon Bajo, Untuk masyarakat bahwa, Jangan melakukan jual tanah, Tetapi penyertaan modal, Melalui investasi itu. Sehingga masyarakat masih punya, Memiliki hak, Kepemilikan tanah. Bagus tuh konsepnya. Nah itu sebenarnya, Sudah dilakukan untuk Bali. Kan di Bali kan sekarang begitu, Tetapi sayang, Ini Lebon Bajo sudah terlalu jalan, Terlalu jauh. Semoga Nagikeo tidak seperti itu, Kalau sudah dibuka. Artinya, Masyarakat jangan menjual tanah, Tetapi mereka menyertai, Modal mereka adalah bagian dari perhasil tanah itu. Itu yang mungkin kita harapkan ke depan. Sehingga, Ya masyarakat bukan jadi penonton. Atau menjadi orang asing di, Di daerah sendiri. Di daerah sendiri. Itu yang mungkin kita sarankan ke depan. Pak Pejes, Pertanyaan Pak Mungkas, Berkaitan dengan, Perencana ke depan, Bahwa provinsi flores NTT, Dimana bahwa, Provinsi flores akan mekar dari NTT, Dan, Salah satu kandidat terkuat, Untuk calon Ibu Kota adalah Mbaik. Kemana seorang perspektif, Perspektif seorang PJ melihat, Relakah Mbaik ini, Dijadikan Ibu Kota Flores, Jika pada suatu saat nanti dibutuhkan. Untuk Ibu Kota, Provinsi, Saya terus terang, Berbicara dengan pemekaran, Mulai kemarin saya, Turun ke desa, Bicara dengan pemekaran desa. Saya selalu mempertanyakan, Tujuan utama pemekaran itu apa? Tujuan utama adalah, Pengembangan ekonomi, Itu yang paling penting, Bukan masalah wilayah. Kadang-kadang kita, Sering kalau kita tanya, Pemekaran itu pendekatan pelayanan. Sekarang sudah zamannya, Zaman era teknologi, Satu laptop bisa melayani, Berapa wilayah? Bisa. Tapi sekarang yang kita pikirkan, Mekarkan itu, Adalah untuk, Peningkatan ekonomi. Pelayanan ekonomi. Karena orang mekar, Dia mau mengelola, Sumber-sumber ekonomi itu, Yang bisa dinikmat oleh masyarakat itu, Dan juga lebih baik, Dan lebih ditingkatkan. Kemarin saya sempat bilang, Jangan sampai kamu mekar desa itu, Hanya karena untuk mendapatkan dana desa, Itu salah. Harus berpikir, Potensi ekonomi apa, Yang ingin kamu kembangkan, Sehingga kamu mekar desa. Begitu punya, Pengembangan keupatan atau provinsi. Kalau kita, Meletakkan dasar pemekaran itu, Karena pengembangan ekonomi, 100 persen saya setuju. Tapi kalau, Kalau pemekaran itu, Tidak melihat dari aspek, Pengembangan ekonomi, Tahan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Itu intinya. Itu kalau kita bicara itu, Ekonomi dulu. Kenapa? Kalau ekonomi kuat, Pasti semua akan jadi. Makanya orang bilang, Ah pada menilai bahwa, Mbak ini paling cocok, Gak usah kita bicara mekar provinsi. Yang penting, Infrastruktur dasar, Terkait dengan pelayanan publik, Sudah ada. Cukup itu. Gak usah kita bicara provinsi. Itu. Baik. Gak BG ini sudah di akhir, Kita ingin dengar closing statement, Pak BG untuk masyarakat, Kabupaten Nagekeoda. Mungkin untuk bagaimana mereka, Memandang hidupnya, Dan kemudian mempersiapkan diri, Untuk memilih kandidat, Pada waktunya nanti, Untuk Bupati Definitif. Untuk himbon-himbon, Hal-hal yang spesifik, Mungkin kepada masyarakat Nagekeo kita. Terima kasih. Ini senior-senior, Abang-abang saya, Yang siap mengabdikan diri, Untuk Nagekeo, Silakan bergabung, Datang ke Nagekeo, Tapi dengan tujuan utama adalah, Bekerja dengan hati untuk Nagekeo. Jangan mencari jabatan, Atau mencari peluang, Untuk mendapatkan sesuatu dari, Jabatan itu. Tapi dengan hati yang tulus, Bangun Nagekeo. Nagekeo yang kita cintai, Bangun dia, Biar dia bisa berkembang, Dan masyarakat bisa merasakan, Dari pembangunan Nagekeo itu. Dari tangan-tangan orang yang punya hati, Membangun Nagekeo. Silakan. Terima kasih. Semoga Nagekeo lebih, Maju ke depan, Lewat, Orang-orang yang dipilih oleh, Masyarakat Nagekeo, Yang dipercaya oleh Nagekeo, Untuk menangin Nagekeo ke depan. Karena saya teruskan, Desember saya pulang ke Jakarta. 2024 ini, Saya hanya menyiapkan, Dari sisi perencanaannya, Dari sisi urusan-urusan dan pusat, Sehingga, Saya teruskan di 2004, Saya tidak bisa, Tidak bisa masyarakat melihat bahwa, Hasilnya itu ada. Tetapi, Apa yang kami lakukan, Adalah sebagai dasar, Untuk bisa dilaksanakan di 2025. Sehingga, Hubungan dengan pusat, Program-programan pusat, Kami coba untuk melakukan pendekatan, Untuk bisa, Dialokasikan Nagekeo. Demikian yang bisa kami sampaikan, Harapan saya, Jangan kamu nilai bahwa, 2024 tidak buat apa-apa, Tapi tunggu 2025, Itu hasil dari 2024. Siap, 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 KGPJ. Demikian, Obrolan luar biasa, Kita dengan, Dengan Bapak PJ, Bupati Nagekeo, Bapak Raymond Gajo, Yang, Sudah dua bulan, Mengambilkan diri, Sebagai, Pejabat, Pejabat Bupati Nagekeo, Dan, Hari ini, Sedang berada di Jakarta, Karena, Satu-dua hari yang lalu, Baru saja melakukan, Rapat luar biasa, Dengan, Dijen Bimas Katolik, Kementerian Negama, Untuk beberapa urusan, Berkaitan dengan, Rencana, Pengembangan Sekolah Khusus, Pendidikan Katolik, Di, Kebuatan Nagekeo, Kita harapkan, Nagekeo, Sebagai, The Heart of Flores, Jantungnya Flores, Bisa berkembang, Kemudian, Masyarakat Flores, Pada umumnya, Dan, Masyarakat Nagekeo, Khususnya, Makin sejahtera, Di tangan-tangan, Pemimpin yang hebat, Kita harapkan, Juga karir, Bapak Raymond Gajo, Makin sukses, Di Kemen Komarves, Yang saat ini, Beliau menjabat sebagai, Sekretaris Deputi, Bidang, Kedaulatan Maritim, Dan Energi, Kita doakan, Pada waktunya, Beliau bisa, Menapaki karir, Yang lebih bagus, Lebih tinggi, Sebagai Dirjen, Atau sebagai Deputi, Atau sebagai Sekjen, Misalnya, Kita tunggu, Dan kita doakan bersama, Demikian, Podcast Orang Kita, Salam Manis, Ke Nagekeo, Tercinta, Dadah, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,